Oke halo semuanya, sahabat koko kuliner jumpa lagi sama gue William Teman-teman semuanya seperti judulnya ya yang teman-teman udah liat Genap sudah satu tahun kita di resto baru, di kedai baru Dari segala suka duka yang kita lalui bareng-bareng teman-teman pasti Sahabat koko kuliner semuanya ngikutin prosesnya ya Dari kita awal kebangun, dari awal gue pindah, dari segala sesuatu ujian yang kita lalui bareng-bareng Semuanya akhirnya selesai juga dengan keadaan yang apa adanya kita mulai operasional di resto baru ya Setahun yang lalu, gue inget banget awal kita beroperasional di resto baru ini adalah teman-teman H plus 7 lebaran 2022 Sekarang bulan Juli 2023 ya, setahun lebih ya kita udah disini Dan ya seperti yang kalau teman-teman semuanya ngikutin tahap-tahap renovasi kita, kita banyak banget dikerjain sama tukang Sampai akhirnya kita bongkar ini lagi, bongkar itu lagi, tapi gak gue kontenin Dan tepat di satu tahun ini, gue menyisihkan tabungan untuk melakukan sedikit perbaikan lagi teman-teman di resto Jadi maksud video ini bukan bermaksud untuk gue ngasih tau teman-teman semuanya kalau gue lagi renovasi, gue ngabisin uang segini, segitu Enggak, karena di DM Instagram juga banyak banget tiap hari yang nge-DM dan gue gak bisa balesin Satu persatu, jujur aja, sorry to say Karena banyak yang spam juga di DM Instagram tuh banyak yang nanya, kok kok modal buka restoran tuh berapa sih, ini berapa sih, ini gimana sih Cara survive untuk membuka suatu restoran gimana sih ya Itu gue gak bisa menjelaskan secara singkat teman-teman ya untuk hal-hal seperti itu Oke intinya kita udah satu tahun di resto baru ya, di tempat yang kita sewa ini Bulan 5 kemarin, gue baru banget perpanjang kontrak ya, jadi di tempat yang baru ini kan kita sewa tanah doang ya Dan di perjanjiannya itu, satu tahun sebelum kita habis kita udah harus perpanjang lagi ya Oke, jadi gue per 2 tahun pembayaran si tanah ini dan kemarin kita udah pembayaran lagi sekian puluh juta lah ya untuk harga sewa tanahnya gak usah disebutin Terus, yang pastinya sewa tanah di Bekasi itu gak murah ya, apalagi di tempat yang rame Oke, yang pertama ya, ini yang happy-nya dulu aja, kita baru banget upgrade meja, upgrade kursi semuanya teman-teman Dan ini gue ngeluarin uang hampir sekitar 20 juta ya, untuk 8 set meja kursi baru ya Terus, gue sekarang juga miara kucing, kemarin gue beli kucing ya, 250 ribu ya, kucing brotot Oke, ini untuk hiasan-hiasan, terus apa namanya, kayaknya ini juga gak ada di konten lama ya, ini tadinya gak di chat ya Karena hasil kerjanya jelek banget, ya akhirnya mau gak mau gue chat Chat juga gue bukan chat yang bagus, asal ada warnanya aja, karena kemarin pengerjanya berantakan Jadi alur-alur temboknya yang gak rapi itu keliatan banget teman-teman pakai chat putih Akhirnya kita chat lagi dengan warna seperti ini, dengan harapan memanipulasi visual-visual yang gak bagus gitu ya Ini kita chat semuanya, terus, oh kita lagi ada catering ya teman-teman ya Nah, teman-teman bisa lihat nih, sekarang kita di bagian atas Nah, di bagian atas ini parah banget ya, Ruko setelah kita pakai sekitar 6 bulan itu kan Masuk Desember, masuk musim penghujan Wah, bocor, ternyata bangunannya, wah parah banget Bocor, hampir di semua sisi Gue udah melakukan proses pelapisan no drop sampai 3 kali teman-teman, udah habis banyak banget juga Dan itu gak ketemu juga jalan keluarnya Dan sekarang lagi ngerjain juga, semoga nanti ketemu jalan keluarnya ya Nah, jadi seperti yang teman-teman lihat, di atap-atap gue ini semuanya gipsumnya menguning ya Ini menguning ya, buat teman-teman yang ngerti bangunan Jelas tau, ini karena adanya rembesan air ya Bahkan di satu sisi ini, ini udah jebol ya Ini di atas ini, di atas kepala gue persis Gipsumnya udah jebol, karena ini adalah bagian titik yang paling deras Kalau hujan ya, bagian titik bocornya paling deras Terus, apa lagi ya Tembok-temboknya jelek banget ya Ini di bagian tulangan, pecah tuh ya Padahal ini bagian tulangan yang harusnya kokoh banget, ini malah pecah Gompal lah, dan banyak bagian-bagian tembok yang seperti ini Seperti di kitchen, di apa, pokoknya kurang-kurang bagus lah ya Terus, kita pindah ke sini, ke area parkiran teman-teman Area parkiran ini, ambles total Total ya, ini sekitar 6 bulan yang lalu Gue baru ngerapiin bagian tanjakan dari parkirannya Karena remuk terus, udah di semen lagi, remuk lagi ya Karena fondasi di dalamnya yang nggak bagus Udah kita remukin, kita habisin Terus, jadi bahan-bahan lamanya semua dibuang Kita bikin baru pakai batu split Dan ini bagus, yang sekarang kokoh Untuk, apa namanya, tanjakannya Dan di bagian parkirannya, seperti yang teman-teman lihat Ini lagi kita kerjain, kita menggunakan puffling block akhirnya Dengan biaya juga yang nggak kecil ya Ini kalau bahannya aja, untuk si puffling blocknya ini Untuk ukuran parkiran gue, ini gue beli sekitar 4 jutaan teman-teman Ini cuma bahan aja, belum tukang dan lain-lain Dan ini udah mau selesai tuh Nah itu pengerjaannya udah tinggal sedikit lagi sih Tinggalnya, ini satu jam lagi juga selesai Ini jadi kita udah mulai renovasi tuh dari sekitar 1 minggu yang lalu Nah intinya begitu sih Buat gue pengalaman hidup yang baru banget Buat ngejalanin resto ini ya Banyak belajar, semua ini Gue nggak anggap gue dicurangin, gue ditipu Nggak gue anggap ini sebagai pengalaman yang Nggak akan bisa gue beli ya Karena bener-bener gue ngejalanin semuanya sendiri Terus ya kalau kita bilang dari pembangunan resto ini Yang paling proper hanya pada saat kita bikin kitchen setnya ya Yang konvensional ini Karena apa? Karena kita memang menggunakan tenaga ahli ya Seperti pembelian kualirep, instalasi, dan lain-lain itu cepat banget Tapi dari segi bangunan, dari segi infrastruktur Bahkan sampai ke pager-pager seperti ini Ya ini pagernya udah dua kali mengalami perbaikan teman-teman ya Padahal kita bikin pager ini juga Nggak murah ya Pager ini tuh sekitar tinggi 2 meter Lebar 7 meter Terus sekitar 15-an juta pada saat kita bikin dulu ya Apa ya tujuan dari video ini Gue cuma pengen kasih lihat ke teman-teman semuanya Kalau Harus sangat berhati-hati ya Dalam Apa namanya Teman-teman semuanya yang Pengen renovasi Restoran, tempat usaha Atau apapun itulah Pokoknya Hati-hati jauh lebih baik Jangan karena Orang kenal Terus kita terlalu percaya ya Gue salahnya disitu Yang ngebangun Restor ini Orang kenal Dipake keluarga gue dari dulu Dan ternyata sangat mengecewakan Kita ditinggal pergi pada Saat pembangunan 90% ya Jadi ya Begitulah teman-teman semuanya Dan uang juga udah habis banyak Pada saat itu juga gue dalam keadaan yang lagi terdesak gitu ya Sekarang sih ya puji Tuhan Satu nilai plus Yang bisa kita ambil dari semua ini Semenjak gue pindah kesini sih Restor semakin berkembang ya Kalau dibanding pada saat kita di tempat lama Rata-rata omset harian itu Meningkat sekitar 30% ya Puji Tuhan banget Dan Yang tadinya di Restor lama Karena kecil Karyawan cuma 8 Dan memang gak begitu rame Puji Tuhan sekarang Total karyawan gue udah ada 13 Orang ya Gue bersyukur banget Akan semua yang Tuhan kasih ke gue Satu tahun kita di Restor baru Banyak perkembangan Banyak suka duka Dan Pastinya Banyak penyesuaian Ya semoga video ini menjadi Satu pencerahan Juga Pembelajaran buat kita semua Semoga kalian semua juga Yang lagi ngerintis usaha nih Yang lagi survive Yang lagi berjuang Buat ngelewatin semuanya Teman-teman bisa termotivasi lah Ingat teman-teman 6 tahun yang lalu Gue mulai Restor ini ya Hanya gue sendiri Gue gak punya karyawan Gak ada yang bantuin Gue kerja Dari jam 7 pagi Sampai subuh ya Karena dari masak Bikin bumbu Jualan Cuci piring Semuanya sendiri Untuk gue sampai ada di titik ini Jujur aja Gue gak munafik Gue gak percaya Gue ada di titik ini Ini semua adalah berkat Campur tangan Tuhan Dan pastinya kalian semua juga nih Yang udah support Gue melalui Datang ke resto Visit Pembelian Dan juga yang Udah nge-push Atau membantu Mempromosikan channel youtube gue ya Semua ini berkecapur tangan kalian semua Para sahabat Koko Kuliner Betul semangat Semoga kalian semua juga bisa sukses Di kedepannya Paling gak Semua kebutuhan kalian tercukupi Sekali lagi gue minta maaf banget Buat yang udah banyak DM Bahkan ada yang Undang gue buat datang ke rumahnya ya Karena mereka pake Resep gue buat buka usaha Terus usahanya berjalan Akhirnya keluarganya settle Dari resep-resep gue Mereka bisa menjadi Pengusaha kuliner Terus beberapa ada yang Undang gue Makan ke rumahnya Ketemu keluarganya Tapi menurut gue itu Gue dengan sangat berhormat Gak bisa menerima Undang-undang seperti itu Gue ikhlas membagikan resep-resep gue Di channel youtube ini ya Semoga video hari ini Bermanfaat buat kalian semua Sahabat Koko Kuliner Selalu Tuhan memberkati Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.